Intro Shalom selamat pagi Jumat yang terkasih dalam Tanis Kristus Sungguh bersyukur lagi karena kita pagi hari ini berjumpa dan menikmati kemurahan Tuhan Hari yang baru berkat yang baru dan kesempatan yang baru Sekali lagi dalam topik yang sama untuk kita menghasilkan buah kesabaran Berlatih sabar Mungkin saudara bertanya, kenapa kita harus sabar? Alasannya apa? Kenapa juga saya menyiapkan renungan berseri-seri bicara tentang kesabaran? Apakah saya berarti sudah sempurna di dalam kesabaran? Tentu tidak, saya juga sedang belajar, berproses, dan minta tolong roh kudus supaya juga menolong saya untuk menghasilkan buah kesabaran Saya tahu kadang-kadang tidak mudah, tapi ini adalah perjuangan kita bersama Dan satu lagi alasan buat kita pagi hari ini mengapa kita harus bersabar Firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat Sebuah cerita dari tradisi lisan bangsa Yahudi atau tradisi Talmud Di cerita itu diceritakan bahwa suatu ketika Abraham menerima tamu Ada seorang yang datang dan kebiasaan orang di timur tengah adalah Kalau misalnya ada seorang musafir harus diterima dengan ramah tamah, dijamu Abraham mengundangnya untuk masuk ke tendanya dan dibiarkan untuk bermalam di situ Tapi suatu ketika-ketika Abraham mendak berdoa kepada Tuhan Sang musafir ini menolak untuk bersama-sama ikut Abraham berdoa Dan ketika ditanya Abraham tahu bahwa ternyata sang musafir itu pemuja berhala Abraham marah dalam cerita itu, dalam kisah itu Abraham marah lalu kemudian Abraham mendak menolak dia untuk tinggal bersamanya Malam hari itu di tendanya Lalu Tuhan berbicara kepada Abraham Abraham, saya sudah 70 tahun sabar kepada orang itu Mengapakah kamu untuk satu malam saja tidak mau bersabar untuk dia? Cerita itu mengajarkan betapa Tuhan itu panjang sabar Berlimpah kasih setia Termasuk juga untuk orang-orang yang belum kenal kepadanya Firman Tuhan tadi katakan Supaya semua orang berbalik dan bertobat Bicara tentang kesabaran Tuhan Mari renungkan betapa juga Tuhan sudah begitu sabar kepada kita Tuhan begitu panjang sabar dan berlimpah kasih setia kepada kita Tuhan memberikan kesempatan di atas kesempatan di atas kesempatan kepada kita Bukan cuma sekali, bukan cuma puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali dan bahkan tidak terhitung betapa Tuhan sabar terhadap kita Bukan hanya satu hari, dua hari, berbulan-bulan Tetapi sepanjang kehidupan kita Tuhan bersabar kepada kita Sama seperti di dalam kisah Abraham tadi Tuhan berkata kepada kita Mengapakah kamu mungkin tidak mau bersabar atas saudaramu Sedangkan seumur hidupmu aku bersabar terhadap engkau Pagi hari ini mungkin kita jengkel kepada anak-anak kita Tapi jangan lupa kita terlebih sering membuat jengkel Tuhan Pagi hari ini mungkin kita tidak sabar dengan sikap orang lain Tapi renungkan bahwa Tuhan sudah terlebih sabar dengan sikap kita yang membuat Tuhan mungkin sebenarnya marah Kita mungkin tidak sabar karena kesalahan orang lain Tapi ingatlah Tuhan sudah terlebih sabar Meskipun kita melakukan banyak kesalahan Kita melakukan banyak pelanggaran Jadi alasan mengapa kita bersabar adalah karena kita sebenarnya orang yang sudah menerima anugerah kesabaran daripada Tuhan Tuhan ingin kita bersabar dengan orang lain Tapi sebenarnya Tuhan sudah terlebih dahulu menunjukkan betapa dia sabar kepada kita Kesabarannya sudah luar biasa diberikan buat kita Jadi kenapa tidak kita belajar bersabar untuk memberikan kesabaran kita secuil untuk orang lain Sehari untuk orang lain Satu sikap, dua sikap untuk orang lain Karena firman Tuhan ini meluang kita untuk bertumbuh di dalam kesabaran Mari bersama-sama saya sedang belajar bersama dengan saudara Kita berdoa Terima kasih untuk kemurahanmu Tolong kami supaya kami hidup dengan tuntunan perkenalan dan anugerah daripada roh kudus Berkati setiap bapak ibu dan saudara semua yang merenungkan firman Tuhan ini Kiranya hari ini anugerahmu beserta dengan kami semua Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur Amen Terima kasih Terima kasih Terima kasih